Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang tulur Hai seperti yang saya bilang kemarin ya di video sebelumnya ini video review SMPS ini saya menjanjikan untuk mencobanya ke driver dalam video kali ini saya akan langsung mencoba ya kemarin sudah kita tes tegangan outputnya sekitar 72 72 73 ya untuk sekarang akan saya langsung coba menggunakan SOCL 506 ya 506 menggunakan empat transistor shanken 4 set ya 4 set shanken tapi shanken RRT bukan shanken japan ini shanken yang kemarin saya bahas yang aspal itu aspal itu asli tapi palsu nah yang tulisannya kita gosok gini bisa saya hilang ya oke eh sebelumnya saya Hai eh Hai jelaskan sebentar ya SOCL ini bukan modif ya cuman saya mengganti elko aja di sini ada tiga elko yang tadinya empat eh yang tadinya 22 mikro 100 volt nih ya tiga ini 22 mikro 100 volt saya ganti menjadi 47 mikro 160 volt nah disini nanti saya juga belum mencoba gimana karakternya bisa berubah atau tidak saya juga belum nah kali ini sekalian akan kita coba ya karakternya gimana setelah kita ganti tiga elko tersebut baik langsung aja akan saya tancapkan di sini ada lampu indikator dari SMPS seperti saya jelaskan kemarin ya di sini ada lampu indikator langsung aja kita coba bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton